Oke, pada hari ini kita bertemu lagi ya dengan konten yang bernama Baca Berita atau Baber. Baca Berita. Ini berita pada tanggal 12 November jam 3 sore tadi, di mana Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, meresmikan ya, meresmikan sirkuit Mandalika untuk menjadi tempat ajang balap kelas dunia. Nah, kita lihat dulu. Presiden Jokowi meresmikan sirkuit Mandalika yang tertak di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jokowi mengatakan, dengan peresmian tersebut, maka sirkuit Mandalika siap digunakan untuk ajang balap kelas dunia. Ya, sirkuit Mandalika dengan panjang 4,3 kg, teknologi asfal terbaru, stone mastic asfal atau SMA, juga telah selesai dibangun dan siap digunakan. Semuanya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika. Yang sebentar lagi diselenggarakan World Superbike 2021, dan dulu dilanjutkan bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Nah, itulah dia ya, sirkuit Mandalika. Nah, sekarang kita coba mengetahui apa itu sirkuit Mandalika ya. Ini ada saya cari, apa itu berdasarkan website Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, disini. Nah, fakta-fakta menarik apa itu sirkuit Mandalika. Jadi, sirkuit Mandalika memiliki 17 tikungan dan 40 garasi. Wah, panjangnya 4,31 km. Jadi, ada 17 tikungan dan 40 garasi. Ya, segarasi tersebut dibangun permanen, terdapat ruang pers. Nah, ini enggak usah. Di asfal dengan menggunakan asfal dari Inggris. Ya, terus menampung 195 ribu. Waduh, waduh, besar juga ya. Tepatnya bisa menampung. Terus, dia sudah masuk ke dalam kalender MotoGP tahun 2022. Sudah masuk kalender Superbike WSBK. Apa itu kepanjangan WSBK? Kita lihat dulu ya. Apa itu WSBK? World Superbike WSBK. Terus, dikelilingi oleh kawasan wisata. Ya, jadi dia berupa kawasan ekonomi khusus. Nah, kawasan wisata di sekitarnya ada Bukit Mayrese, Pantai Tanjung Aan, Pantai Segar, Pantai Kuta Mandalika, Pantai Gerupu, Desa Adat Sade, dan Desa Adat Inde. Selanjutnya, bantu ekonomi kreatif. Ya, ya, otopatis pasti itu ya. Multiplier efeknya sangat besar. Jadi, itulah saja berita tentang peresmian ya. Sirkuit Mandalika oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini. Demikian baca berita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.